Intro Mempertaruhkan Wibawa Negara Intro Pemilu Merupakan instrumen suksesi kepemimpinan yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi Sesuai asasnya, ia harus berlangsung jujur dan adil sesuai kaedah dan prinsip demokrasi Namun yang terjadi di negeri ini saat ini Prinsip-prinsip itu secara terang-terangan coba diterabas dan dilanggar Lihat saja bagaimana pembagian bantuan sosial Alias bansos yang memang hak rakyat tidak mampu Ditunggangi untuk kepentingan politik elektoral Belum lagi pengerahan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN Untuk berpihak pada salah satu pasangan calon Begitu juga berbagai tekanan terhadap sejumlah kepala desa Yang tidak mau mendukung salah satu pasangan kandidat Praktek-praktek kotor itu menggugah akal sehat dan juga nurani Semangat reformasi terutama upaya untuk menegakkan demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan Kini kembali coba dirobohkan secara sadar Demi memenangi sebuah kontestasi bernama Pemilu Bukan hanya lewat aparatusnya Bahkan Presiden Jokowi pun ikut cawe-cawe Ia misalnya mengusulkan format debat Capres diubah Padahal itu merupakan domain Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bukan wewenang Presiden Apalagi usulan itu ia sampaikan setelah Prabowo Subianto Yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Terpojok dalam debat kedua dari kandidat lainnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Jika mau dirunut Indikasi adanya potensi kecurangan ini Memang sudah tercium sejak awal Ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah Putusan tentang ketentuan syarat usia Capres Cawapres Guna memuluskan langkah Gibran Yang notabene merupakan putra presiden Untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres Itulah pokok awal masalahnya Dengan segala kewenangan yang masih dimiliki sebagai kepala negara Bagaimana mungkin Joko Widodo dapat menjaga netralitasnya Di tengah kontestasi yang diikuti oleh putranya tersebut Meski berkali-kali menyatakan bersikap netral Ucapannya ternyata jauh panggang dari api Komentarnya soal debat Capres adalah salah satu contohnya Namun harus diingat Segala potensi kecurangan dalam pemilu Apalagi melibatkan aparatus pemerintah Secara tidak langsung telah menjatuhkan kewibawaan negara Apa gunanya ada undang-undang pemilu Jika berbagai ketentuan dalam pasal-pasalnya dirusak sendiri oleh pemerintah Publik kini bisa menilai Bagaimana kontestasi ini berjalan Melihat bagaimana aparatur negara dengan masif dikerahkan Bisa menjadikan pemilu ini dapat disebut sebagai kontestasi yang paling brutal Selama era reformasi Oleh karena itu Agar apsah dan legitimate penyelenggaraan pemilu kali ini Harus diselamatkan Kontestasi harus dikembalikan ke jalurnya yang benar Tugas itu bukan hanya ada di tangan KPU dan badan pengawas pemilu Melainkan justru dipundak rakyat sebagai pemegang kedaulatan Masyarakat, terutama mereka yang mencintai demokrasi Harus mengawal dan menjaga agar kontestasi ini berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan Jangan takut untuk melaporkan segala bentuk kecurangan Termasuk praktik politik uang Intinya, jangan biarkan pesta demokrasi ini dirusak Oleh tangan-tangan Durjana Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar Apa kata dunia jika pemilu di Indonesia menghalalkan segala cara? Hah? Mau ditaruh di mana wibawa negara ini? Mari, selamatkan pemilu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi